Intro Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dengan kami Kordelius Media dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali akan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga pada saat ini Tuhan, kami sedia untuk mempelajari akan firman Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara sekalian, judul renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Rabu 8 Juni 2022, yaitu, diberkatilah mereka yang melakukan perintahnya. Ayat inti terdapat dalam Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasu jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Penurutan yang setia terhadap hukum-hukum Allah akan punya pengaruh yang menabjubkan untuk meninggikan, menumbuhkan, dan menguatkan semua kemampuan manusia. Mereka yang sejak mudah menyerahkan diri untuk melayani Allah akan menjadi orang yang memiliki pertimbangan yang sehat dan penilaian yang teliti. Mengapa tidak demikian, persekutuan dengan guru terbesar yang pernah dikenal dunia menegukan pengertian, mencerahkan pikiran, memurnikan hati, meninggikan, menyucikan, dan memilihkan manusia seutunya. Di antara orang-orang muda yang mengaku beribadah, tampaknya sebagian besar bertentangan dengan pengakuan ini. Mereka tidak bertumbuh dalam pengetahuan atau kerohanian. Kuasa mereka cenderung lebih merosot daripada berkembang. Tetapi ucapan pemasmur adalah benar bagi orang Kristiani sejati. Bukan huruf firman Allah yang memberikan terang dan pengertian. Tetapi firman yang terbuka dan diaplikasikan dalam hati oleh Ruh Kudus. Ketika seseorang benar-benar bertobat, ia menjadi anak Allah pengambil sifat ilahi. Bukan saja hatinya diperbarui, tetapi kecederasannya dikuatkan dan disegarkan. Dalam banyak kejadian, orang-orang sebelum bertobat dianggap berkemampuan biasa bahkan lebih rendah. Tetapi setelah bertobat, ia berubah sepenuhnya. Kemudian menyatakan kuasa yang luar biasa untuk memahami kebenaran firman Allah dan menyajikan kebenaran kepada yang lain. Allah akan melakukan pekerjaan besar untuk para orang muda jika mereka mau menerima firmannya. Dalam hati dan menurutinya atas bantuan Ruh Kudus. Ia selalu berupaya menarik mereka kepadanya sebagai sumber hikmat, mata air kebajikan, kemurnian, dan kebenaran. Pikirannya dipenuhi dengan motif yang mulia. Dengan sendirinya akan menjadi mulia. Amanat kepada orang muda halaman 77 dan 78. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terimalah dan turutilah firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menurut akan firman Tuhan, menurut akan hukum-hukumnya, maka kita akan diberkati dalam setiap pekerjaan kita. Dan bahkan dalam segala hal yang kita lakukan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Yang dapat menguatkan akan iman kronian kami. Kiranya Tuhan engkau dapat bantu kami agar supaya kami dapat melakukan setiap perintah Tuhan. Agar supaya engkau dapat memberkati akan kehidupan kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan ikuti kami di Instagram dan Facebook Cornelius Media. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.